Intro Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan telah menghidupkan kembali salah satu tradisi tergelap rezimnya yakni Pasukan Kesenangan atau Pleasure Squad atau lebih tepatnya lagi Ki Pumjo Pasukan ini berisi wanita penghibur rahasia yang pertama kali dibuat oleh kakeknya yaitu Kim Il-sung Mereka bertugas memuaskan napsu para petinggi Korea Utara di tengah-tengah tugas negara Di video kali ini kita akan menelusuri lebih dalam tentang Ki Pumjo dan juga apa-apa saja yang bersangkutan dengan Ki Pumjo Berikut fakta-fakta Ki Pumjo Pasukan Kesenangan Korea Utara Pasukan wanita berjumlah 2.000 orang ini selalu siap menyanyi dan menari untuk para petinggi Korea Utara termasuk berpesta pura dan bahkan berhubungan badan Yang paling mengejutkan yaitu beberapa anggota Pleasure Squad masih berusia remaja sekitar 13 tahun dibawa langsung keluar dari sekolah untuk menjadi salah satu dari pasukan kesenangan Pembelot dari Korea Utara bahkan mengatakan para gadis itu harus menjalani pemeriksaan medis invasif untuk membuktikan bahwa mereka dalam kondisi perawan sebelum mereka dapat bergabung The Pleasure Squad atau Ki Pumjo dimulai pada masa pemerintahan pendiri Korea Utara Kim Il-sung yang masih dianggap sebagai presiden abadi negara itu yang meninggal pada tahun 1994 Pada akhir 1970-an pada puncak kekuasaannya dia mengirim pejabatnya untuk menjelajahi negara untuk mencari wanita dan gadis muda yang paling menarik untuk penyanyi dan menari Beberapa dari mereka juga mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga Mereka juga diperintahkan untuk menjadi wanita penghibur bagi para petinggi Korea Utara yang berkuasa Pasukan ini menargetkan gadis belia berusia sekitar 13 hingga 15 tahun dan bahkan direkomendasikan sebagai tim untuk merawat orang yang sakit oleh sekolah mereka Kim Il-sung menargetkan perawan secara khusus karena dia percaya berhubungan seks dengan mereka memungkinkan dia untuk menyerap Ki atau kekuatan hidup seorang gadis Orang suruhan petinggi Korea Utara akan memberitahu orang tua para gadis itu bahwa putri mereka dibawa dalam misi penting yang padahal para gadis ini nantinya akan melayani Kim Il-sung yang tentu saja mereka jelas tidak bisa menolak perintah itu Para gadis ini kemudian akan dibawa ke rumah para petinggi Korea Utara dan harus melakukan apa saja yang diperintahkan Setelah mereka dimasukkan ke dalam Pleasure Squad para gadis kemudian disortir ke dalam unit yang berbeda Beberapa gadis bertugas untuk menyanyi dan menari sedangkan gadis yang lain bertugas memijat dan terkadang dikirim ke luar negeri untuk melakukan pelatihan Bahkan pihak ketiga pasukan kesenangan ini yang disebut Man Jogjo secara eksplisit ditugaskan untuk menyediakan layanan seksual Anggota dinasti Kim lainnya disebut-sebut mengeksploitasi para gadis ini juga Hal ini diungkapkan oleh Kenji Fujimoto Ia adalah seorang koki susi yang bekerja untuk keluarga Kim antara tahun 1989 hingga 2001 Koki ini mengklaim bahwa saudara laki-laki Kim Jong Il, Jang Song Taik akan mengaudisi para gadis ini untuk ditaktor selama masa pemerintahnya Jika mereka adalah penyanyi tentu saja mereka akan bernyanyi di sana Dalam audisi untuk para penari, para gadis diminta untuk mengangkat kaki dan sebagainya Bahkan untuk lolos audisi ini, para gadis ini harus berhubungan seksual dengan Jang Sok Taik terlebih dahulu Akibat pernyataan yang berani ini, Sang Koki pun tak berumur panjang Ia dieksekusi oleh regu tembak atas perintah keponekannya Kim Jong Un karena dianggap sebagai ancaman bagi otoritas lalim Tubuh Kenji Fujimoto hancur berkeping-keping oleh senapan mesin anti-pesawat sebelum jenazahnya dibakar oleh penyembur api Sejak kejadian itu, hanya sedikit rincian kegiatan pressure squad yang telah diketahui siapapun di luar rezim komunis Korea Utara yang tertutup Pada tahun 2010, seorang wanita yang dikenal sebagai Mi Hyang membelot ke Korea Selatan Ia mengaku telah berada di pasukan kesenangan Kim Il Sung selama 2 tahun Dan ia mengatakan bahwa dirinya direkrut saat berusia 15 tahun dan masih bersekolah Mereka memeriksa semua siswa perempuan dan mengesampingkan beberapa dari mereka termasuk Mi Hyang dan membuat catatan rinci tentang sejarah keluarga dan catatan sekolah Mi Hyang Pada saat itu, Mi Hyang ditanya apakah ia pernah tidur dengan laki-laki Mendengar pertanyaan seperti itu, Mi Hyang merasa sangat malu Sementara itu, Lee Il Nam keponakan Kim Il Sung menyebutkan pressure squad Dalam sebuah memoir yang diterbitkannya saat tinggal di pengasingan sebelum akhirnya dibunuh pada tahun 1997 Lee melukis gambar pesta liar di kediaman Kim di Pyongyang yang berlangsung hingga dini hari Yang penuh dengan minuman keras dan seks Rutinitas di pesta-pesta itu termasuk makan, minum, dan menari Tapi biasanya diakhiri dengan permainan erotis Bagian favorit Lee yakni adalah permainan di mana yang kalah harus menanggalkan pakaian satu persatu Hal ini harus dilakukan terlepas dari pria atau wanita Jika mereka mabuk berat, mereka juga memainkan permainan mencukur rambut Jika laki-laki kalah, sebagian rambut kepala mereka dicukur seolah-olah dipotong Dan bagi wanita yang kalah, rambut kemaluan mereka lah yang akan dicukur Dia menambahkan bahwa beberapa pesta hanya dikhususkan untuk seks ketika Kim dalam suasana hati yang sangat baik Pasukan kesenangan yang dimulai pada tahun 1970-an ini dibubarkan ketika Kim Jong Il meninggal pada tahun 2011 Dan putranya Kim Jong Un berkuasa Hal ini diduga karena Kim Jong Un tidak mempercayai siapapun dalam pemerintahan ayahnya Termasuk wanita dan anak perempuan dari pasukan kesenangan Para wanita yang menghibur ayahnya mengetahui banyak rahasia Dan mereka sekarang telah diperintahkan untuk berjanji untuk tidak mengungkapkan informasi apapun sebelum dikirim kembali ke kampung halaman mereka Masing-masing wanita itu diperkirakan telah menerima imbalan sekitar 4.000 USD atau setara dengan 57 juta rupiah Mereka juga diberi peralatan listrik untuk membeli kebutuhan mereka Selama 4 tahun, Pleasure Squad benar-benar dihentikan Tetapi pada tahun 2015 muncul laporan di Korea Selatan bahwa Kim Jong Un sedang melakukan perburuan untuk merekrut gadis dan wanita baru untuk pasukan kesenangan yang sepenuhnya miliknya sendiri Petinggi Korea Utara ini telah mengembangkan rasa untuk gadis saat dirinya dirawat karena asam urat pada tahun 2014 Itulah apa-apa saja yang bersangkutan dengan Ki Pumjo, pasukan kesenangan Korea Utara Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!